Beralih ke berita selanjutnya, Pemirsa Komplotan pelaku pencuri perhiasan emas yang beraksi di sebuah toko emas Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Keragan, Semarang, berhasil ditangkap tim Resmopol Restaba, Semarang. Meski berhasil kabur dan dapat menggasak emas yang nilai 60 juta rupiah, Komplotan pencuri emas pimpinan S ini pun tak berkutik saat disergap tim Resmopol Restaba, Semarang. Mereka digrebek di sebuah hotel di kawasan Kabupaten Seragen yang menjadi lokasi persembunyian sekaligus tempat yang sedianya akan digunakan untuk menghitung dan membagi emas hasil curian tersebut. Saat kelar perkara di Mapol Restaba, Semarang, terungkap enam pria dan empat wanita Komplotan ini ternyata berasal dari Medan dan Palembang. Mereka sengaja merencanakan aksi di Semarang dan membagi peran saat beraksi agar mudah mengelabui pelayan toko emas. Dari tangan mereka, disita perhiasan emas total senilai 60 juta rupiah yang baru saja dicuri dan belum sempat dibagi rata. Selain itu, disita pula dua unit mobil sewaan yang menjadi sarana untuk beraksi secara mobil lintas wilayah. Oke, jadi secara garis besar mereka sudah membagi peran. Ada yang sebagai pembeli, ada yang seolah-olah pembeli ngantri sambil menunggu. Mereka menyasar toko yang penjaganya sedikit, misalnya dua atau satu orang saja. Jadi, yang lain, yang satu pasangan misalnya suami istri pura-pura nawar, kemudian yang lain pura-pura melihat, menyimpan tasnya, melihat-lihat seolah-olah ingin memilih barang, seolah-olah ingin membeli. Jadi, ketika si penjaga ini lengah, kesempatan itu digunakan oleh kelompok lainnya untuk melakukan cara yang saya sampaikan tadi. Untuk mempertanggungjawabkan secara hukum, komplotan pencuri emas ini harus meringkuk di sel tahanan Mapolres Tabe Semarang.